Kita lihat dari yang masih sekarang ibu cipta yang termurah ini kan Telkom. Telkom ini kan sekarang masih kemarin terendahnya 29,70, kemudian naik sampai naik tertinggi minggu kemarin 33,90. Ini masih relatif kecil untuk ribuannya, karena Samsung diperbankan juga Samsung lapis kedua, rata-rata itu udah ribuan dari bottom bulan Maret itu udah naik 50 sampai 100 persen lebih. Ini Telkom ini masih menaik baru sekitar 10 persen atau di bawah 20 persen, yang artinya masih ada potensi upset bisa sampai 20-30 persen lagi, jadi mungkin bisa mencapai antara 3.700 sampai 4.000 nanti di pasal 3 ini. Jadi sentimen positifnya ini juga untuk Telkom juga cukup bagus ya. Sama juga dengan Astra ya. Astra kalau saya lihat juga sentimen kemarin penjualan otomotifnya terburuk dalam sejarah Indonesia dalam 2 bulan ini. Ini malah lebih buruk dibandingkan dengan di China sendiri. Saya pikir ini mendorong market akan mendiskon bahwa the worst-nya untuk penjualan otomotif di Astra ini sepertinya sudah mencapai bottom ya. Jadi kemungkinan yang Astra ini dengan harga sekarang 4.500 sampai 5.000 nanti murah ya. Karena kalau nanti ekonomi belajaran lagi dengan PSB transisi nanti menjadi new normal, saya pikir penjualan otomotif berjalan lancar. Ini ASI sekarang terakhir di harga 4.900 Mas Andri di sesi pertama tadi. Kalau misalnya ini sudah sampai break tembus ke 5.000, apakah potensial upset-nya masih tersisa cukup banyak dari pergerakan teknikal yang Anda baca akhir-akhir ini untuk ASI? Mengingat secara fundamental mereka juga kemarin ada penurunan performa dari penjualan mobil. Ya kalau Astra sendiri kan emang target kita masih 6.300 ya. 6.300? Oke. Misalnya untuk sampai semester 2 ya jadi ya. Jadi kalau dilihat ini, tapi untuk semester 3 ini aksuingnya akan tinggi ya. Karena misalnya kalau semester 3 itu kan negatif kan misalnya dolar akan menguat. Jadi rupiah melemah. Jadi setidaknya juga saham daya tariknya akan menurun. Tapi saya pikir kalau Astra sendiri memang sangat tergantung oleh juga pergerakan di rupiah juga. Tapi kalau dilihat dari kinerjaan usahanya juga kemarin, Ali juga memberilis dividen juga dan juga UNTR, saya pikir juga cukup bagus ya. Jadi kalau saya lihat penurunan harga di bawah 4.000 sampai per 2.500 untuk nanti Astra di kuartal 3 sebagian untuk akumulasi beli ya. Yang targetnya bisa minimal 6.300 sampai 7.000 di kuartal 4 gitu. Paling tidak dari perjalanan teknikal akhir-akhir ini, berapa sih entry level yang bisa Anda advice-kan atau sarankan paling tidak sebagai pegangan kalau saya ingin masuk ke dalam ASII? Ya kalau ASII sebenarnya kan sudah cukup mahal juga ya. Karena dia terendahnya kemarin 3.600, sekarang sampai 5.000 sampai lebih dari 50%. Ya artinya mendingan kita lukuh koreksi dulu. Karena kan juga sangat tergantung oleh indeks. Tapi kalau dilihat juga Astra ini kan dengan Telkom ini 2 saham ini underperform dibandingkan blue chip yang lain seperti di bank dan juga di consumer goods seperti HMSP atau gudang garam. Jadi artinya dia masih dari sisi, karena asing mungkin ya, asing masih net buy terus ya. Di 1 bulan, 3 bulan masih net sell di Telkom dan juga di Astra. Jadi saya pikir 2 saham ini mungkin akan membatasi kenaikan indeks. Jadi saya pikir kalau ada indeks di atas, kenaikan indeks di atas 5.100 sampai 5.200, saya pikir untuk take profit ya. Karena market akan balik lagi kemungkinan kaya kisaran 4.500 sampai 4.700 nanti di kuartal 3 ini. Baik, berlalu ke sektor industri dasar. Tadi ada emiten berbasis semen, SMGR yang Anda sebut juga akan bagian dividen. Seperti apa Anda memandang SMGR? Ya, SMGR juga kan sebenarnya masih cukup bagus ya. Tapi kalau dilihat dari sini, SMGR juga. Kan year to date ini sudah minus 20%. Tapi dalam 1 bulan ini, 1 sampai 3 bulan ini sudah naik ribuan sampai 19%. Jadi artinya market artinya sudah masuk ke saham ini untuk medium term. Jadi artinya juga asing juga sudah memang. Jadi cukup bagus ya dengan harga sekarang 9.550, saya pikir bisa kisah sih masih 11.200 sampai 12.000 ya. Jadi masih 30% lagi nanti di semester 2. Terima kasih telah menonton!